Oke, saya ucapkan selamat malam semuanya buat ibu-ibu yang hebat, luar biasa. Jadi mungkin kalau bicara esensi kecantikan tema malam ini, saya masa kecil itu saya dikatakan anak yang paling kurus, kayak tiang listrik katanya, lalu kemudian kayak Olive yang film kartun, kalau adik saya gemuk, matanya bulat, dan rambutnya juga ikal, lalu ayah saya kalau pulang dari kerja selalu gendong adik saya, diangkat, digendong, ih anak papi lucunya katanya gitu, dicubit pipi kanan pipi kiri ya, karena lucu adik saya itu. Kami beda hanya satu tahun, tapi saya karena kurus, tiang listrik, dan pokoknya tidak cantik begitu ya. Sekarang ini saya baru mengerti ketika saya mengenal Tuhan, kecantikan itu seperti apa sesungguhnya ya. Mari kita belajar bersama-sama, ibu-ibu yang terkasih, saya akan share screen ya. Oke, apakah terlihat dengan jelas? Sudah terlihat Bu Imelda dan teman-teman semua, ibu-ibu? Lihat Bu. Ya, esensi kecantikan malam ini tema kita. Nah, kita mau lihat juga dong, apa sih kata dunia tentang kecantikan itu ya. Ada sepuluh ratu tercantik di dunia, dan ini menginspirasi ya, ibu-ibu yang terkasih, di mana pertama, Faustina nih. Faustina sebagai ratu yang hebat dan inspiratif, karena memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan. Ya, itu siapa sih? Adalah permasyuri yang paling dihormati selama dinasti Antonin. Bahkan setelah kematiannya, masih bisa dia memainkan peran simbolik yang menonjol di era Antonius Plus. Jadi, beliau ini permasyuri Romawi yang cantik, menikahi kaisar Romawi Antonius Plus. Nah, ya aktif berpartisipasi nih, ibu-ibu, di dalam peningkatan mutu hidup gadis-gadis miskin, dengan memberikan pendidikan, dan sering membantu orang miskin dengan amal. Nah, pada zaman itu, dia disebut ratu tercantik, jadi di Roma. Baik, kita lihat lanjut. Siapakah ini? Wah, semua pasti kenal ini. Prinses Diana ini. Prinses of Wales adalah istri pertama Pangeran Charles dari Inggris. Di tahun 2005, rambutnya saja diikuti oleh para wanita di seluruh dunia, gunting rambut model Ratu Diana. Kebiasaannya sudah banyak, menginspirasi banyak wanita. Putri Diana ini dikenal lembut dan murah hati, ibu-ibu, karena kerap menyumbangkan banyak hartanya untuk amal. Sampai waktu dia sebelum meninggal, tentunya. Beliau adalah satu ikon gaya atau mode paling populer, dan seorang wanita kerajaan Inggris paling fashionable. Jadi, pakaiannya banyak suka diciru oleh para wanita-wanita di seluruh dunia. Nah, kita lihat lagi siapakah ini? Wow, ini sebenarnya falsia kuat dari Mesir. Karena kecantikannya, dia dibanding-bandingkan dengan bintang film seperti Heidu Lamar dan Vivian Legg. Wih, cantik banget ya, bibirnya sampai merah merekas seperti itu. Matanya biru. Nah, ini falsia ini adalah seorang putri, dan kemudian dia menjadi Ratu Iran, ibu-ibu, setelah menjadi istri pertama dari Muhammad Reza Palavi. Dia berasal dari dinasti Muhammad Ali. Jadi, Ratu falsia ini pernah muncul di sampul majalah live, edisi 21, bulan September 1942. Dia difoto oleh fotografer pada waktu itu, Cecil Beaton yang menggambarkan sebagai sosok Venus Asia dengan wajah berbentuk hati yang sempurna, dan mata biru yang tajam. Ini yang betul-betul wanita pada waktu jamannya selalu menginginkan seperti meniru apa yang cara Ratu daripada Fosia Fuad ini. Lalu siapa lagi? Wah, disebut. Yaitu Elianor dari Provinsi di Eropa sana. Jadi, Ratu ini konon, kecantikan itu menurun dari neneknya, ibu dan saudaranya perempuan. Ratu cantik ini dikenal dengan rambutnya yang pirang, dan punya mata sangat indah. Nah, saat menjadi istri Raja Henry ketiga dari Inggris, pada abad ke-14, banyak orang London membencinya karena ia membawa banyak kerabatnya ke dalam kerajaan. Hal itu memunculkan anggapan karena ia diberi posisi berpengaruh di pemerintahan. Tapi karena rambutnya pirang ini, matanya indah, ini disebut dia Ratu Tercantik di dunia. Nah, yang selanjutnya, siapakah dia? Nah, ini. Berengaria dari Portugal. Ibu-ibu, dia wanita yang terpopuler di Denmark. Karena kecantiknya apa sih? Memiliki lekuk tubuh yang sempurna. Berengaria kemudian terpilih menjadi permesuri Ratu Denmark. Ibu-ibu, dia digambarkan sebagai ekon Ratu Kecantikan, bermata hitam, berambut hitam. Namun sayang, pada tahun 1221, Ratu Berengaria ini meninggal setelah proses mengakhirkan bayinya dan dimakamkan di gereja St. Ben, Deringstedt, Denmark. Nah, kita lihat siapa ini, Kak? Wah, ini. Putri Margaret Rose adalah kontes of Snowdon dan merupakan putri yang lebih muda dari Raja George VI dan Ratu Elizabeth. Dia satu-satunya saudara dari Ratu Elizabeth II. Ibu-ibu dikenal sebagai Ratu yang cantik, kaya raya, modis, karena memiliki pinggang 18 inci dan mata biru yang cerah. Ibu-ibu di sini ada yang pinggangnya sudah berapa? 80? 90? Terus tidak merasa cantik lagi nih kalau dibandingkan dengan Putri Margaret Rose. Wah, kita minder deh ya kalau bersanding sama Putri Margaret Rose ya. Nah, ia dikenal sebagai bereksperimen dengan gaya busana yang unik selama tahun 1960-an. Nah, kita lihat lagi ya, sedikit lagi. Elizabeth dari Perancis. Ini adalah permesuri Raja Spanyol dan Portugal. Yang berkenalkan kecantikannya. Udah cantik, cerdas lagi. Waduh, dan kepribadian mulianya. Dia sangat populer, ibu-ibu. Di kalangan orang-orang Spanyol. Ia adalah siapa? Putri sulung Henry keempat dari Perancis. Dan menjadi istri pertama, Raja Philip keempat dari Spanyol. Ia juga pernah menjabat sebagai pemimpin Spanyol selama pemberontakan Katalan. Nah, bahkan karena kecantikannya itu, ya ibu-ibu, Elizabeth pernah digambarkan dengan indah pada lukisan karyanya Diego Valesquez tahun 16, abad 16, ya itu ya. Tapi dia meninggal tahun 1644. Nah, siapakah dia? Kita lihat lanjut. Maria Luisa adalah wanita Spanyol. Dia digelari Ratu Romawi Suci. Ratu Jerman, Ratu Hungaria. Wah, banyak ya gelarnya ya. Lalu dia, Permesuri abad ke-18 ini, ibu-ibu, digambarkan sebagai simbol kecantikan wanita. Bermata biru, banyak. Makanya sekarang softland ya. Softland ada yang biru muda, hijau muda, coklat muda, abu-abu ya. Ibu-ibu orang-orang Indonesia kan mau tuh, punya mata biru. Nah, pakai lah softland ya. Jadi tidak heran bukan. Nah, jadi ia juga dikenal. Karena menawan. Sederhana, baik hati, dan murah hati. Lalu, siapa lagi? Elizabeth Christine nih, ibu-ibu. Adalah putri Brandwist, Wolfenberg Battle, Ratu Romawi Suci, Ratu Jerman. Gelarnya banyak banget ya. Jadi perjodohan tersebut diaturni oleh pengadilan Australia dengan harapan mengamankan pengaruh atas krusial untuk generasi yang lain. Jadi ibu dari Permesuri Maria Teresa ini juga dikenal karena kecantikan dan perangainya yang lembut. Lembut nih. Jadi ini jadi digunakan juga untuk politik ya. Pengamanan untuk sebuah negara atau kerajaan. Nah, jadi terakhir nih, Ratu Isabella. Ratu Isabella ini lahir tahun abad 15 di Lisbon, Portugal. Jadi lahir dari pasangan Manuel, seorang raja Portugal dan Maria dari Aragon. Isabella ini merupakan Ratu Romawi Suci dengan pernikahannya bersama Charles V, seorang Kaisar Romawi Suci. Ia juga merupakan seorang bupati Spanyol sepanjang ketidakhadiran suaminya. Wah, dia bisa gantiin di jabatan suaminya. Nah, kita lihat di sini. Kecantikan dan kecerdasan Isabella tidak diragukan lagi dalam bidang berpolitik. Ia mewarisi darah neneknya, mulai dari sifatnya yang keibuan, seorang yang gigi, menghormati pendidikan, serta ahli dalam menyelesaikan masalah-masalah kerajaan. Nah, kalau kita lihat begini. Nah, kita lihat nih foto-foto ini. Wih, ada 10 ya putri-putri. Cantik, lebih cantik dari Disney Princess. Siapa aja mereka ya. Wah, kita kalau dibandingkan, disajingkan dengan putri-putri ini. Cantik. Wah, kita mungkin minder ya. Merasa, aduh, kalah kita ya. Nah, sekarang kita mesti lihat nih, bagaimana nih, tentang sebenarnya esensi kecantikan itu sendiri ya. Kalau dunia, ya mengatakan, ada tadi semua antara lain 10 putri tercantik, ratu tercantik. Nah, kita lihat. Sekarangnya, di mata Tuhan, seperti apa nih? Nah, wanita Allah, ibu-ibu di sini semua adalah wanitanya Allah, yang sudah ditebus dengan darah Yesus, adalah wanitanya, disebut berohani. Nah, berohani ini berasal dari kata roh, lawannya duniawi, atau kedagingan. Jadi, berohani di sini adalah orang yang dalam arti wanita, yang berjalan di dalam roh, tentunya. Tidak di dalam dagingnya, atau dengan perasaannya. Sekali lagi, wanita Allah adalah wanita yang berohani. Lalu, wanita yang berohani ini bicara tentang apanya sih? Tentang kualitas hubungannya dengan Allah. Nah, ini penting ya, ibu-ibu. Kita semua harus memiliki kualitas hubungan dengan Allah. Jadi, kalau hubungan dengan Allah-nya minim sekali, tentu kualitasnya seperti sebuah barang, ibu-ibu bisa melihat kualitasnya. Mana yang asli, mana yang KW. KW aja dibilang KW1, KW2, KW3 ya. Ada grade-nya ya. Demikianpun hubungan kita dengan Allah bisa dinilai sebenarnya oleh Allah sendiri ya. Dan diri kita sendiri, kalau bisa kita kenal diri kita. Bagaimana? Kualitas kita ya, hubungannya dengan Allah. Ini penting ya, untuk kita mengerti, memahami tentang hubungan kita dengan Allah. Bagaimana kita menempatkan Allah? Apakah Allah itu ada di samping atau sekali-sekali saja ketika kita ada masalah, baru kita hubungi, kita ngomong sama beliau, sama Allah sendiri, baru datang ke Tuhan, lalu kalau hari-hari biasa, lagi senang, lupa. Itu kan bicara kualitasnya. Apakah bagaimana juga kualitas daripada apakah Allah itu ada di dalam diri kita? Apakah Allah menjadi senter, pusat kehidupan kita? Ini penting. Jadi kita semua bertanya kepada diri kita dan mengevaluasi diri kita. Lalu, apa syarat untuk menjadi wanita Allah? Menjadi pertanyaan bukan tentu kita semua harus, dan mungkin kita juga harus menyatakan, ya, aku mau menjadi wanita Allah. Sebab kita tahu bahwa suaminya sesungguhnya adalah Allah sendiri, buat kita. Jadi, suaminya di dunia yang Tuhan kirim, yang Tuhan beri kepada kita, itu adalah sekolah kita, pembelajaran buat kita bagaimana, yang namanya menghormati dan mengasihi, tanpa syarat, dan sebagainya. Itu jadi suami kita yang sesungguhnya adalah, yang di dalam kekekalan adalah bersama, hidup kita bersama dengan dia, dengan Allah sendiri. Jadi, setiap wanita Allah ini harus mempunyai kekasih. Kekasihnya adalah siapa? Yesus menjadi senter, pusat kehidupan kita. Bukan lagi suami yang menjadi berhala pusat kehidupan kita. Itu keliru kita. Dulu juga saya pernah salah, karena saya menempatkan suami di atas segala-galanya. Jadi, saya juga keliru. Saya berharap kepadanya, dan sebagainya. Tetapi sesungguhnya adalah, kita taruh hidup kita, pusat, senter kehidupan kita. Baik kita ada di dalam bidang apapun. Yesus menjadi senter. Kan ada lagunya, kan? Ibu-ibu. Yesus adalah senter hidup saya. Seperti itu. Yesus jadi pusat kehidupan. Nah, kekasih kita adalah Yesus sendiri. Lalu kemudian, saya mengajak ibu-ibu untuk membangun kecantikan kita sesungguhnya sebagai wanita Allah. Itu dari dalam. Jadi, di dalamnya manusia kita, kita mesti tahu identitas diri kita. Siapakah kita? Makna hidup, kita mesti memahami. Kalau dulu saya memberi makna suka keliru dengan masalah-masalah yang ada di dalam diri saya, saya tidak bisa memberi makna yang benar. Karena hubungan kualitas lagi, sekali lagi, itu menyangkut kepada hubungan kualitas kita dengan Allah sendiri. Sehingga kita tidak punya kemampuan memberi makna yang benar. Kita seringkali memberi makna yang salah dalam semua persoalan. Contoh, misalnya dulu ketika saya mengalami persoalan dengan suami saya, saya menganggapnya saya adalah korban. Saya memberi makna bahwa aku adalah korban dari sebuah pengkhianatan, misalnya. Ketika saya mengenal Tuhan, mengenal Allah lebih dalam, saya bisa atau dimampukan oleh Tuhan memberi makna yang benar atas peristiwa yang salah alami. Bahwa saya bukan korban. Saya adalah anak Allah, wanitanya Allah, yang sedang sekolah, sedang belajar di dalam sebuah sekolah, dalam perjalanan, dalam pernikahan. Nah ini kan, aku berjalannya bersama Allah tentunya. Aku nggak mau sendiri ya. Dan harus lulus ya. Kalau bisa kumlote dalam arti diperkenan oleh Allah ya. Nah, ibu-ibu yang terkasih. Ibrani 12 S1 mengatakan begini. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah, kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, kita lihat ayatnya di sini ya. Ibu-ibu yang terkasih, ada sebuah perlombaan. Perlombaan ini, itu bukan perlombaan makan kerupuk, bukan lomba apa itu ya, biasa kita lari karung. Bukan. Ini perlombaannya juga wajib. Jadi wajib ikut lombanya dengan tekun. Apakah ini lomba apa? Nah, ini lomba menjadi wanitanya Allah ini, karena kita harus memperbaiki semua sesuatu yang tidak Tuhan berkenan dalam hidup kita. Jadi ketika kita menerima Yesus, kita sebagai anak Allah, kita harus membenahi diri kita. Jangan celek-celek karakter kita, emosi kita yang tidak bagus, dan sering meledak-ledak seperti itu, mungkin mencerit cara kita berbicara, dan sebagainya. Nah, ini mesti ditata. Tata ulang susah. Itu mesti dari diri kita sendiri ya, ibu-ibu. Tidak bisa bilang dalam nama Yesus. Kita usir-usir. Tidak bisa. Kita harus latihan. Kita harus belajar. Lomba di sini penting untuk lombanya dalam menata sebagai manusianya Allah, sebagai wanitanya Allah ini. Bagaimana ini lomba? Kalau kita lihat lomba lari, ini kan bajunya ringan, tidak ada orang yang ikut lomba. Sepatu ini juga sekarang sih banyak yang ringan bahannya. Seringan-ringannya, supaya larinya bisa cepat. Kalau kita bawa beban, maka ini agak jadi lambat, larinya tidak bisa cepat. Ketika saya tahu saya harus ikut lomba sebagai wanita Allah, saya harus penapa diri saya, dan saya harus meningkatkan kecerdasan emosi saya, dan juga cerdas bukan saja intelektual, belajar dari buku, baca, dan Alkitab semua. Kita baca-baca, karena Alkitab membuat kita pintar, membuat kita berhikmat dan bijaksana. Jadi kita membaca firman Tuhan, membersihkan diri kita yang kotor ini. Ibu-ibu yang terkasih, tentu kita mau jadi pemenang. Tentu kalau pemenang, tidak bisa tanpa latihan, tanpa kita mau juara, tapi mau lomba, tidak ada persiapan. Harus ada persiapan. Dan kita latihan, penting untuk bukan juga, akulah pemenang. Kita harus berjalan bersama dia. Percaya bersama dia, berjalan bersama dia. Yesus memang sudah menang. Di atas kayu salib, dia memang pemenang. Kita memang ikut dia. Jadi ikut, berjalan bersama dia. Tadi kita lihat dari ayat yang Ibradi 12. Syarat peserta lomba, ibu-ibu, dikatakan, menanggalkan semua beban dan dosa. Ini penting. Jadi kita bebannya, ini anak kecil juga tahu, kalau lagi lomba, kan mainannya, ranselnya tidak dibawa, walaupun isinya mainan semua, pasti ditaruh. Jadi kalau kita mau ikut lomba, ini semua ditaruh, tidak ada, diserahkan kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Dalam arti teb telestai, artinya sudah selesai. Sudah selesai apa? Bahwa semua Tuhan sudah menanggungnya di atas kayu salib untuk setiap kita. Ibu-ibu, jadi kita berjalan bersama dengan dia sekarang. Jadi keinginan duniawinya. Nah, arti dosa apa? Keinginan daging. Jadi kita menyangkal diri, mematikan diri. Jadi prinsipnya adalah hidup saudara dan saya adalah Kristus. Ibu-ibu semua, kita selalu ingat itu. Di dalam Roma Pasar 12 S1, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadamu yang sejati. Jadi, kita harus serahkan diri kita. Serahkan semua. Karena kita tahu, Tuhan sudah menyelesaikan di atas kayu salib. Dosa-dosa kita sudah diampuni oleh dia. Jadi kita berikan diri kita kepada dia sebenarnya. 2 Timotius 4 ayat 7 menyatakan, seorang peserta lomba harus berusaha mencapai garis akhir. Seorang juara, dia menerima mahkota kebenaran. Jadi kecantikan itu keluar, memancar ketika kita membenahi diri kita. Dikatakan Amsa 4 ayat 18. Tetapi, jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Yang kian bertambah terang, sampai rembang tengah hari. Ini bagus banget ya. Ibu-ibu yang terkasih, para wanitanya Tuhan. Jadi, kalau kita di dalam jalan bersama Tuhan, orang benar itu jalan semakin terang. Semakin terang. Semakin terang. Karena pengenalan akan Allah, kita bertambah-tambah. Kualitas kita, hubungan kita dengan Allah bertambah dalam. Sehingga kita bercahaya. Semakin bercahaya. Karena kita tidak lagi suka akan hal-hal yang dalam arti sangat mengikat kita. Kita nikmatin, misalnya diberikan apa? Rumah yang bagus, mobil yang bagus. Oke. Tapi ingat, semua itu hanya titipan atau sementara. Karena kita hanya musafir ya, ibu-ibu, datang ke dunia ini. Kita lihat di sini. Kalau kita mau ngikutin apa tadi ya, di awal ya, tentang wanita-wanita itu. Bagaimana nih, ibu-ibu kan harus ngurus anak. Kadang-kadang kan nggak sanggup ya, bisa teriak-teriak ya, emosi. Apalagi anaknya nggak bisa diem nih. Loncat-loncat gimana ya. Sambil memasker, gulung rambut. Suami kan sementara mungkin pergi kerja. Sekarang dengan pandemi, suaminya banyak di rumah. Ibu-ibu, kalau suami yang nggak bantu, ibu-ibu kesel ya. Nah, ini gimana? Tapi ada suami yang baik, dia bisa bantuin, dia sama-sama mengerjakannya sebagai tim. Tentu ibu-ibu terbantu ya. Tapi kalau nggak kan bisa emosi, teriak-teriak, pusing. Apalagi ibu-ibu yang masih harus juga bekerja, dan juga urus anak. Wah, pusing dah ya. Seperti itu ya, banyak sekali nih, dia alami oleh ibu-ibu ya. Nah, apalagi yang luah aja, jambak-jambakin, malah ada yang komputernya mau dikigit ya. Jadi kalau kayak gini ya, kita kan mungkin pandai ya, kita mungkin ada yang lulusan S1, S2, atau S3 ya, tapi kecerdasan emosi kita rendah ya, maka kelihatannya kan jelek banget. Kalau kayak gini ya, jadi kecerdasan emosinya harus tinggi, kecerdasan juga di bidang mencintai juga mesti tinggi. Jadi belajar terus memang. Jadi selama kita di dunia ini, kita belajar. Kalau belajar disebut long life learner, seperti ibu-ibu mengikuti. Nah, ini ya, acara pemuritan seperti ini, nah ini ya, jadi berseri, ini belajar. Nah, karena belajar nggak stop nih, besok kalau udah selesai programnya, bukan berarti terus ibu-ibu nggak mau belajar lagi, mesti belajar terus tuh ya. Nah, dengan demikian kecantikan sejati ya itu ya, jadi keluar. Ini contoh aja ya. Nah, ini bintang film juga Andri Hepburn, ini ketika dia diminta nih, menceritakan rahasianya apa sih, bisa begini cantik. Nah, ternyata, bukan saja secara luarnya, nah ini kan, luarnya memang mesti tetap diurus ya ibu-ibu ya, jadi jangan sampai karena dalamnya aja kecantikan batinnya, tapi luarnya nggak diurus tuh. Rambutnya nggak dikeramas ya, kadang-kadang mungkin seminggu juga sampai bau asem gitu. Terus ibu-ibu nggak urus gitu ya, nah sembarangan aja ya, nggak boleh juga, karena kan kita pancaran daripada Kristus sebenarnya ya, ciptaan Tuhan, ya harus kita urus ya, tubuh ini ya, Dan juga belajar untuk tersenyum dengan baik, dengan manis, dan sebagainya. Nah, jadi kecantikan sejati ini, ibu-ibu, seorang wanita bukan terletak pada penampilan atau cara pakaiannya. Kadang-kadang kita suka minder, mungkin di tengah-tengah para wanita atau ibu-ibu, aduh baru keluar dari salon ya, bajunya juga bermerek ya, puluhan juta, mungkin tasnya, wah terus kita minder, nggak usah minder. Kalau kita nggak ada ya cukup cukur, kita punya, dikasih, atau kita suami bisa beliin, puji Tuhan. Tapi ingat, kita tidak terikat ya, untuk akan hal itu. Sebab kecantikannya bukan di situ, ibu-ibu ya. Nah, kecantikan wanita. Memang dengan pancaran mata terlihat memang ya, itu ke jendela jiwa, di mana kasih berada. Memang kalau wanita yang mempunyai hatinya pahit, kebencian, bisa terpancar ya, dari wajah, dari kata-kata, dari tatapan, pandangan matanya, memang bisa terlihat ya, karena itu ekspresi, bahasa tubuh keluar dari hati, ibu-ibu. Nah, kita lihat di sini, jadi kalau kita lihat si Audrey Hepburn ini, dia memang cantik secara fisik, tapi dia juga wanita yang luar biasa. Dia punya hati yang luar biasa ya, karena terpancar, dipantulkan dalam jiwanya, dia menolong banyak orang, anak-anak yang mengalami kesulitan. hatinya ini peduli, dan dia memberikan kasih sayang kepada orang-orang di sekitarnya, terutama orang-orang yang, anak-anak ini yang mengalami kekurangannya, seperti itu. Ibu-ibu yang terkasih. Jadi, sekali lagi, kalau di rumah, mungkin kemarin lebaran, ibu-ibu, pembantu asisten rumah tangga pada pulang, ibu-ibu harus bekerja. Nah, kadang-kadang mungkin emosi kesel gitu ya, belum mesti cuci baju, ngepel, dan sebagainya, belum anak-anak kelainan berantakan, belum ada yang anaknya yang sakit. Nah, bagaimana kita harus tetap melayani dengan penuh kasih di dalam keluarga. Jadi, kecantikan ini memancar, kalau jadi, enggak bilang harus secara fisikal, tentu sehat kita, kita harus sehat, dan juga kita urus diri kita, tetapi keluar itu dari hati, dari dalam diri kita. Sekali lagi, batininya, Masmur 73 ayat 25 sampai 26, Nah, siapa gerangan ada padaku di syurga selain engkau? Selain engkau, tidak ada yang ku ingini di bumi. Sekalipun, dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selama lama. Daud Pemasmur di dalam Masmur ini, ini menulis tentang ini, luar biasa, menjadikan Tuhan adalah segalanya. Senter yang dia ingin di bumi hanya Tuhan. Jadi, sejak kita semua ada sekarang, sebagai wanita Allah, biarlah kita mengingini Tuhan, merindukan Tuhan selalu. Menjadikan dia pusat, senter, dan itu kecantikan itu akan keluar, ibu-ibu, dari dalam keluar. Memancar. Pastikan, siapakah kekasih kita? Mari saya mau ajak ibu-ibu berdoa, ikuti daripada kalimat ini. Silakan masing-masing mengucapkan. Tuhan, ampunilah segala dosaku. Aku mau tempatkan engkau di atas segalanya. Engkau adalah kekasihku. Satu-satunya. baik di bumi, maupun nanti di bumi yang baru. Aku adalah tunangannya. Aku adalah mempelaini. Tuhan, Engkau adalah kekasihku. Terima kasih Tuhan. Ajar aku Tuhan, untuk aku menjadi kekasihmu yang berkenal di hadapanmu. Amin.